Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita sekali-kali gak bahas senjata enggak bahas senjata kepedil senjata kalau Hai jadi untuk temen-temen pengrajin ya toh dimana berada like tadi ini bedil lakil jodgetik pedamontor sih ya omah keri tetap bengek keri ini sempeteng alatin bisa oke bolo-bolo gila Hai singer sake mod mesin alur Hai jadi mau saya terangkan speknya sedikit ini jadi untuk mesin alur ini kan kita terangkan dari yang sini ya unboxing unboxing jadi capitan ini multifungsi dari laras Ud8 Ud9 Ud13 sampai Ud16 karena ada setelanya di sini oke jadi untuk pakai Ud2 berapa pun bisa terus yang kedua di bagian selendang ini ini ya Hai jadi untuk untuk mengatur putaran laras atau kita sebut grup oleh grup kedalaman CTR jadi kalau kita membahas TR Hai alatnya yang ini jadi kalau kita pengen panjang 60 tr-nya satu setengah satu seperempat atau dua putaran mungkin ya ini ini selendangnya ini ini bisa diganti-ganti ini terserah selera para pengrajin Hai terus untuk Hai putaran gearbox sama jalannya mesin ini saya kira sangat halus enggak ada naik turunnya jadi stabil di dalam mata alur Hai terus untuk mata alurnya Hai yang buat alur ini juga menyediakan jasa perbaikan jadi misalnya gini kalau beli mesin mesin alur terus nanti kan dikasih bonus mata alur jadi mata alurnya nanti permintaan kan terserah konsumen ada yang minta grupnya 4,5 4,6 467 apa 46 apa 472 gitu terserah permintaan konsumen yang penting diukur dengan kondisi senapan Hai untuk senapan power kecil ya grup-grup kecil aja toh tapi kalau untuk power-power besar untuk jumlah besar kita pakai grup yang ke dalam Hai terus untuk harga-harga-harga enggak saya sebutin biar orangnya aja yang ngomongnya tahu mesin alur ini kalau punya saya masih satu setengah tahunan atau dua tahun lebih kayaknya tapi kalau punya teman-teman itu sudah lima tahun sampai tujuh tahun yang akan bilang enggak trouble trouble pun enggak enggak Hai enggak fatal mungkin cuman Oh ya ya lupa aku Hai gerboknya ini setengah PK ini jadi walaupun listrik mati pokoknya ini bisa diputer sudah jalan itu ringan ini kalau kalau saat waktu listrik mati itu jadi untuk teman-teman yang berminat monggo hubungi Pak Nur itu 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 Hai letarani guru kaya temen-temen ya ya itu ini yang yang ngajari R154 dari nil sampai jadi ini jadi ceritanya gini dulu waktu pertama mau buat senapan kan kita kan kita kan enggak punya basic senapan toh cuman basic teknik kita mau bikin senapan Hai terus kita akan tanya ke Pak Nur le kira-kira Hai jenisnya di bedelipi karena kita kan enggak pernah kerja di pabrik senapan toh Hai jawabannya pilih di sini leke di bedel ya ternyata senapan itu enggak enggak sesuai serumit Hai lekanggupan Nur gak rumit akan gawatir umitra penuluh longi ki Master Master ini pare jadi kita kembali lagi ke mesin alur kita lihat dari sini ya di sini nanti dapat bonus motor birolek dapat bonus mata alur 4 biji jadi bisa bisa milih sendiri Hai apa ya grupnya berapa nanti tinggal bilang karena di Pak Nur kan sistemnya membuatan mata alur enggak dikikir kalau kebanyakan pengrajin itu dikikir kalau Pak Nur enggak pakai divideng toh jadi pembagiannya pasti pas Hai jadi saya ulangi lagi ini harganya 13 juta bonus mata alur 4 biji tapi kalau mau ngatur ke TR ini nanti beli sendiri terpisah ini hai 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 kulat-kulat kakek badiku Neng Korono Wilek kan gananya papat dipasang siji terlalu lagi tak telah gitu ku kapil enggak ya iso sampai nggak politik belas lelek Hai itu 13 juta dapat mata alur eh mata alur mirek-mirek 9 bisa 12 bisa lewalu jarang ya 9 10 12 16 jarang pakai oke Hai Mari ngiklani alur saya ngelengkak ngelengkak badik jadi Kak eh eh wong belitar wong ditadak bengkak mengkulung agung pare lepangin bagian pelopor di batikmu ke apa Hai ini baduk susruk namanya orang-orang sensei Hai tangan asli hai 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 di obat eh oh yoi sista gurung tak sumih ini masih belum ini sudah jadi jadi gitu kan patik sopot tergantung besarnya loh tergantung besarnya ya kita nah gitu kan patik go-go nomornya tak lebih pengen roh ini aku ya tak maklari ya oleh badi maklar badai oleh badi maklar laras ya Oke jadi memang memang di senapan itu banyak pihak yang terlibat tukang popor tukang badai tukang sepet tukang krum tukang airbrush gambar terus teknisi alur teknisi mesin banyak sekali terlibat makanya makanya bayar kita diwajibkan kenal banyak orang berhubungan baik sama banyak orang biar bisnis kan kalau kita baik sama soal semua orang kan bisnis juga enak Oke sekian untuk hari ini Pak Nur ini rumahnya ini kalau di nggak masuk pare Pak Nur ini masuknya ke situ tadi kecamatannya badas kalau butuh nomornya Pak Nur monggo yang mau bisnis laras belajar lumayanlah sekarang gini ya West tak terang nih West ini laras ini enam meter itu harganya sekarang 500 580 kalau nggak salah enam meter ya nanti dipotong-potong-potong jadi 6 ya toh di alur di jajali ternyata api dijual Hai es g1 seketan nomor rong atas lapongnya api lees-bati jadi gini caranya main gini nanti kalau masalah alur tetap mengek nanti konsultasi ke Pak Nur sendiri nanti disesuaikan toh sama power senapan sama pengaturan Hai Oke sekian terima kasih ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh